The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Jaka disini Tema kita hari ini tentang 5 bahasa kasih Namun sebelum itu, kita akan baca satu ayat Alkitab dulu ya Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13 Yang berbunyi Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Adik-adik ada seorang bernama Gary Chapman Tia pernah menerbitkan satu buku bestseller di tahun 1992 Berjudul The Five Love Languages How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate Nah, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa di dunia Dan terjual hampir 200 ribu eksemplar Dan masuk dalam daftar buku populer di New York Times Dalam buku ini, Gary Chapman menuliskan ada 5 cara Yang pertama, kata-kata penguatan Jadi, orang-orang dengan tipe ini sangat suka memberikan pujian yang tulus Tidak mencelah Dan terutama, tidak mengeluarkan kata-kata negatif Yang bisa mematakan semangat dan menyakitkan hati Itu adalah tipe untuk orang-orang dengan kata-kata penguatan Yang kedua, adalah tipe orang yang suka memberikan hadiah Atau gift Orang yang termasuk tipe ini mengungkapkan rasa kasihnya dengan cara memberikan hadiah Karena biasanya orang itu suka ketika menerima hadiah Yang ketiga, 5 bahasa kasih yang ketiga adalah Waktu yang berkualitas atau quality time Jadi, orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang senang meluangkan waktu berkualitas Bersama dengan orang-orang terkasihnya Kemudian, yang keempat ada tipe sentuhan fisik atau physical touch Orang dengan tipe ini senang sekali mengekspresikan rasa kasihnya dengan sentuhan fisik Misalnya, memeluk Seperti itu Kemudian, tipe yang kelima adalah pelayanan Atau acts of service Orang-orang di tipe ini sangat suka menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Dan yang mengalami kesusahan Nah, adik-adik Tuhan Yesus ternyata Mampu melakukan lima bahasa kasih seperti di atas loh Mampu melakukan semua seperti yang Tuhan Yesus lakukan Bantu sesama Misalnya, teman di sekolah kalau ada yang kesusahan Tidak harus dengan cara besar Cara-cara hal sederhana itu bisa juga Dan yang terpenting Kalau misalnya adik-adik tidak bisa secara fisik untuk membantu Adik-adik itu bisa mendoakan Mendoakan siapapun itu Entah keluarga ataupun teman Dalam suratnya bagi jemaat di Korintus Rasul Paulus menuliskan ada tiga hal yang tadi kita baca ya Adik-adik masih ingat gak apa saja Ketiga hal yang kita baca tadi Dan yang paling besar Ketiga hal itu adalah Iman Pengharapan Dan kasih Dan yang paling besar diantaranya adalah Kasih Adik-adik Sekarang mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam melayani Kami mau melakukan apa yang kami mampu lakukan meskipun sederhana Ajar kami Tuhan Agar selalu Dengar-dengaran Terhadap orang tua kami Terlebih juga dengar-dengaran kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih ya Tuhan Yesus